Apa hasil yang saudara temukan dari Sidik Laras tadi pada waktu olah PKP? Siap, izin yang mulia. Kami menerima dua senjata api dari Pores Jakarta Selatan, kemudian kita diuji balistik, dan tiga proyektil yang diserahkan Pores Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara otopsi, kita masih bicara olah TKP. Siap, satu, tadi kan empat yang mulia ditemukan, tiga itu dari HS yang mulia, kemudian yang satu dari Glock. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya, sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul. Yang tertinggal di proyektil. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, pemerintah pemeriksaan. Betul ya. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Ya, hasil otopsi yang diserahkan prores ada satu anak beruruh dan tiga serpihan. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak, jaringan otak itu ada serpihan jaket anak luru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil, kecil sekali. Kemudian yang satu lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa late antimony yang mulia. Selanjutnya, jejak larasnya. Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia. Karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan glok yang mulia. Glok. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul ya mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia. Semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada dua senjata, kemudian ada peluru, selongsong, dan serpihan. Oke berarti disimpulkan pada di lokasi TKP, di TKP dan di tubuh korban, itu ditemukan proyektil dari jejak laras dua senjata tersebut. Siap betul ya mulia. Yaitu jenis HS dan glok ya mulia. Glok. Tetapi khusus untuk TKP dalam hal ini yang ditembakkan ke dinding kan masih nempel ya proyektilnya. Tidak ya mulia. Jadi waktu kami TKP sudah tidak ada ya mulia. Jadi TKP kita tidak menemukan barang bukti ya mulia. Oh ke TKP tidak menemukan barang bukti sama sekali. Tidak sama sekali ya mulia. Jadi kita menerima barang bukti hasil olah TKP Polres Jakarta Selatan ya mulia. Tapi tidak dijelaskan itu diperoleh dari mana? Maksudnya apakah dari tubuh korban, apakah ini nempel di dinding? Ada ya mulia, dari penyitaannya siap ya mulia. Dijelaskan secara detail? Dijelaskan bahwa proyektil tiga itu berada ditemukan di anak tangga yang mulia sesuai penyitaannya. Ada ya mulia. Untuk yang otopsi ditemukan, diserahkan ke kita hasil bisumnya ada juga ya mulia. Dari hasil otopsi yang bisa saudara kenali cuman dari jejak larasnya cuman dari glock? Siap betul ya mulia. Senjata lain tidak ada? Tidak ada ya mulia. Atau ada serpian yang tidak bisa saudara identifikasi? Serpian kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kalibar 9 mili yang mulia. Bisa diidentifikasi itu dari mana? Tidak bisa ya mulia. Tidak bisa, hanya diidentifikasi dari 9 mili. Siap betul ya mulia. Nah itu yang di jaringan otak ya? Siap, jaringan otak yang mulia. Peluruhnya keluar ya? Eh apa, proyektifnya keluar ya? Proyektif yang kita tambahkan yang ada di tubuh saja. Hanya di sebuah? Hanya diserahkan ke kita siap. Kalau yang tadi glock itu berapa mili? 9 x 19 yang mulia. Bedanya dengan yang di jaringan otak apa? Dari komposisi yang mulia. Jadi base metalnya antara kaliber 9 mili dengan yang ada di jaringan otak, ceket anak peluru dan timahnya yang mulia itu base metalnya sama. CUJN dan PBST yang mulia. Tetapi kita bisa gak mengidentifikasi itu dikeluarkan dari senjata apa? Yang di jaringan otak itu? Tidak bisa ya mulia. Tidak bisa? Tidak bisa. Karena bentuknya kecil sekali ya mulia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!